Tuhan bilang, kan Tuhan kadang-kadang bilang kita untuk keluar dari kapal kita. Takut dan gak enak, karena badainya kenceng, gelombangnya kenceng. Jadi kamu harus pastikan kamu punya fokus yang benar. Fokus lu bukan ke badainya, fokus lu ke Tuhannya. Karena kenapa Peter saat itu dari dia berjalan, Yesus bilang jalan aja. Dia sempat berjalan, setelah itu dia goyang lagi, dia hampir menyemplong. Karena dia ngeliat kiri kanan ada badai. Jadi fokus dia tuh berubah, saat fokus kita berubah. Pokoknya waktu kemarin saat gue sakit, kan imun sistem badan lu harus lu jaga. Dengan apa? Gak boleh stress kan? Gak mungkin dong covid lu gak stress. Nil, come on deh. Lu covid positif lu gak stress. Gak bisa gitu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya. Like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys. Guys ini adalah episode terakhir obrolan gue dengan Melanie Ricardo. Nah jadi kalo misalnya kalian kemaren ketinggalan nonton, belum nonton episode 1-4 nya. Well pastikan nonton. Tapi kalo misalnya kalian nonton dari awal gue pengen ngucapin thank you so much. Terima kasih untuk menjadi penonton setia kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin itu bisa menjadi inspirasi buat kamu. Dan mungkin menjadi harapan buat kamu. So langsung aja kita lanjutin obrolan kita ya. Mel. Ketakutan terbesar lu pas saat kena covid itu sebenernya lebih ke lu sendiri. Atau akhirnya courage yang punya masalah pernafasan. Iya semuanya langsung gue swap sih. Dan puji Tuhannya semua ini makanya gue bilang ini it's a miracle. Emang Tuhan tuh cuma pengen berurusan. It's just between you and me Tuhan bilang gitu. My mom udah tua dia masih ngurusin gue pada saat gue sakit. Dia gak kena. Boy udah dempetan begini di hari dimana gue found out malemnya. Resultnya keluar gue positif covid. Boy pun gak kena. And then beberapa temen-temen artis. And then my sister share makanan sama gue. Chloe Courage gue sempet hak mereka bo. Jadi pada saat gue tau positif covid gue parno banget. Cause I don't want my family been through a lot of things that I've been through gitu. Tapi ternyata semuanya Nil negatif. Cuma gue doang sama asisten gue. Asisten gue cuma 1 minggu di OTG dia langsung udah negatif lagi. Jadi gue, gue 1,5 bulan. 1,5 bulan? Hampir 1,5 bulan. 1,5 bulan itu lama. Biasanya lama cuma 2 minggu. Nah. Gue cuman gini sama Tuhan. Orang cuma seminggu Tuhan. Cuma 2 minggu. Gue sampe 1,5 bulan. Gitu. Job-job tuh pada hilang semua dong? Oh gue kehilangan hampir 1 mobil Alphard kemarin. Hampir 1 mobil Alphard. Satu gue harus bayar rumah sakit. Quite expensive. Yang kedua. Karena pengobatan covid kalo kita sendiri lumayan ya Bu. Lumayan banget gitu. Yang kedua. Job semua hilang. Job literally hilang. Tadinya kan gue gak mau bilang kalo gue covid kan. Gue cuma pengen bilang gue sakit lambung segala macem. Nah ini juga adalah pewahuan yang Tuhan bilang. Saat gue 2 minggu di rumah sakit. Tuhan tuh bener-bener bicara. Dia bilang. Gue harus ngomong. Karena you've been chosen. Lo dipilih dengan platform ini. Untuk bisa menguatkan orang. Saat gue ternyata go to the public. Gue ngomong gue kena covid. Dan gue share. Bagaimana perjuangan gue. Wah. Gila banyak banget nih. Yang DM juga. Yang rata terberkatin. Yang juga merasa dikuatkan. Yang juga share. Mereka juga ketakutan saat mereka covid. Dan mereka ngeliat. Kalo Kamela nih bisa sembuh. Covid ternyata tidak menakutkan seperti itu kok. Kamela aja bisa sembuh. Bisa balik lagi. Kita juga bisa. Jadi pada saat gue kemarin itu. Gue pikir. Ah gue gak mau ah. Karena kan banyak juga yang kena gak mau ngomong. Which is gak apa-apa dong. Itu kan orang gitu. Tapi Tuhan bilang. You need to speak up. That is why I choose you. Yang kanya gue ngomong. Atau orang-orang. Apa sekarang yang berubah. Setelah lu kena covid. Dan lu mendapatkan pewahyuan. Lu spend 6 minggu sama Tuhan. Personal banget. Apa yang berubah dari seorang Melanie Ricardo sekarang? Karena kan udah sibuk lagi. Amat Tuhan diganti loh. Diganti kerjaan banyak. Dikasih stripping. Dikasih semua sama Tuhan. Yang semua ilang kemarin. Yang semua diganti sama Tuhan. Tapi kadang-kadang suara itu bilang. Ayo udah sibuk lagi nih. Jangan lupa. Kemarin lagi opas. Lagi santai. Lagi sakit. Berdua sama Tuhan ini bisa erat. Sekarang udah sibuk lagi. Jadi gue pokoknya. Saya bisa mungkin. Waktu untuk baca Alkitab itu harus. Terus. Ya. Waktu untuk benar-benar cuman. You know. Just be still. Tapi balik ritual lagi. Atau. It's a relationship this time. I can say it's relationship. Walaupun kadang-kadang. Saat lu lagi ada masalah segala macem. Lu kadang-kadang ngerasa. Pasti namanya faith itu menurut gue gak akan stabil terus. Pasti ups and downs. Tapi lu harus kejar. You have to work on that. Sama seperti pernikahan. Gak bisa lu biarin terus. Akhirnya lu jadi jauh. Dan itu yang iblis mau. Karena iblis gak akan tinggal diam. Saat dia tau lu udah dipilih. Dia akan bikin. Dia akan rusak rumah tangga lu. Dia akan rusak pergaulan lu. Dia akan rusak banyak hal gitu. Termasuk my weakness yang gue tau. Hanya Tuhan yang bisa nolong gue. Karena gue tau. Gue tau maksudnya iblis itu berusaha untuk bikin gue jatuh. Lu kan tau ya. This is my weakness. Ini iblis bisa masuk dari sini. So I keep telling God. Tuhan kalo lu gak tolong gue. Gue akan jatuh di bagian itu. Di ranah itu. Karena mungkin ranah lu Nil. Gue kuat gitu loh. Iblis gak bisa attack gue gitu. Tapi ranah yang lain gue tau. I need you to help me. Otherwise pasti gue jatuh. And it happens right. Pastor and everyone. Yang dipilih sama Tuhan. Ya. Because we only human gitu. Betul, betul. Makanya gue sendiri juga sekarang ini udah sulit banget. Untuk ngehakimin orang-orang yang mungkin mempunyai kecanduan tertentu gitu. Karena mungkin di dia, dia kecanduan judi. Tapi di gue, gue kecanduannya. Yang lain. Cewek gitu. Atau apa kayak gitu. Jadi kayak. Tadi lu bilang sekarang ini udah lu lebih relationship. Udah bukan ritual lagi gitu ya. Karena apa ya. Jadinya sekarang udah kayak kebutuhan berarti ya. Udah jadi sebuah kebutuhan. Bukan lagi sebuah keharusan. Ya. Karena lu. Tetep ngelakuin hal tersebut. Tapi. Lu ngelakuinnya. Bukan karena sebuah keharusan lagi kali ya. Mungkin karena emang lu pengen. Punya kedekatan itu aja. Supaya. Ya lu udah gak perlu. Mikirin lagi. Lu gak perlu takut lagi. Lu bayangin aja. Lu. You know. Yang lu takutin banget. Courage. Kena covid. Dan siangnya lu peluk-peluk dan lain lain. Ternyata dia gak kena. Ya. Itu kan berarti sebenarnya itu udah bukan kontrol lagi gitu. Ya. Diproteksi sama Tuhan. Itu udah diproteksi banget sama Tuhan gitu. Ya. So nothing you can do. Is. Apa ya. Ya. Dengan semua proteksi yang lu lakuin. Tetep aja kalo misalnya Tuhan bilang. It's time. It's time. It's time. Lu kena gitu. Tapi kalo misalnya Tuhan belum izinin. Ya. Itu gak akan kena-kenapa. Ya. Kalaupun emang. It's gonna happen. Tuhan juga berjanji akan temenin. Dan itu bener-bener terjadi gitu. Saat kemarin gue kena covid pun. No one could help me. Only God could help me. Gua kesepian. Gua sedih. Gua nangis. Only him that accompany me. Nah mungkin kalo sekarang itu. Saat apa namanya. Waktu bersama dengan Tuhan itu. Bukan lagi menjadi keharusan. Karena kalo keharusan kan kadang-kadang gak enak ya. You have to do something. It's a chore gitu kan. Tapi because you love him. Karena kemarin saat gak ada yang bisa nolong. Gak ada yang bisa nemenin. Only him. That was there with me gitu loh. Masa sih. After all gitu. Gua gak mau kasih. Prioritas gua sama dia gitu. Ya. Gak sempurna. Masih banyak kurangnya. Kadang-kadang juga masih suka lupa apa segala macem. Tapi ya tetep berusaha ngingetin diri gitu. Kayak gitu aja sih. Lu pernah ada kepikiran bakal mati gak? Pas lagi covid kemarin. Iya lah. Apa perspektif yang berubah. Setelah. Misalnya tiba-tiba saat itu Tuhan ngambil lu. Dan lu gak bisa ketemu lagi sama Tyson. Gak bisa ketemu lagi sama Chloe dan Courage. Dan bokam nyokap lu. Kalo ya. Of course seperti gua bilang. Tetep kan gua akan meminta sama Tuhan. Tuhan kalo boleh dikasih umur yang panjang. Supaya banyak hal yang masih bisa gua lakuin. To glorify your name. Tapi again. Kalo emang Tuhan bilang. You have to go. You have to go. Tapi aku percaya. Anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan. Itu yang gua percaya dengan pasti. Dan. Saat gua pergi juga. Ya kan sebenernya. I go. To my father. Right gitu. So. Gak ada lagi justru kesakitan. Gak ada lagi justru kekhawatiran. I'll be sitting right next to him. And it's just gonna be peace. You know peace. The real peace gitu. Ya. Tapi maksudnya sekarang ini cara lu parenting. Cara lu menjadi seorang istri. Itu ada perubahan gak? Ya. Kalo sekarang mungkin. Masih belum langsung ya. Karena kan kayak anak-anak. Kadang-anak masih suka gua taruh ke. Di rumah mama. Karena kan gua masih pergi-pergi. Dan gua kadang-anak masih kayak. Suka mikir. Gua pergi kemana-mana nih. Takut anak-anak gua kena. Kan seperti gua bilang. Gua protect courage kan gitu. My family. Karena kan. I go everywhere. Gitu loh. Tapi. Ya itu. Mungkin sekarang ini. Gua udah ngeliat banget sih gitu loh. Maksudnya. Tetep harus jaga-jaga. Tapi pada saat lu diizinkan. Untuk dapet. Penyakit apapun juga. Gitu. Yang akan terjadi. Gua gak bisa buat apa-apa. Gitu. Oke. Mesej lu. Untuk semua. Teman-teman. Sekarang ini. Yang mungkin. Emang lagi ngalamin. Ketidakpastian. Yang lagi ngalamin ketakutan. Yang lagi ngalamin. You know. Rasa takut itu. Dan paranoia itu gak enak banget lah. Apalagi. Takut kehilangan orang yang lu sayang. Takut. Kematian dan lain-lain gitu ya. Lu udah ngelewatin itu selama satu setengah bulan. Dan lu udah selamat dari itu. Ya. Tapi ada beberapa dari teman-teman kita. Mungkin sekarang. Lagi di tengah-tengah. Hal tersebut. Ya. Apa yang lu akan ngomong ke mereka? You need the anchor. Sebagai kapal. Di tengah-tengah gelombang. Lu tuh butuh anchor. Lu butuh anchor. Apa sih anchor tuh baca ini? Jangkar. Jangkarnya adalah the word of God. Gua percaya sekali bahwa. Firman itu. Bener-bener hidup. Pada saat kita dengerin. Kita dengerin di kuping kita. Kita baca. Kita menumbuhi. Seperti taneman ya. Mungkin hati kita. Tiap hari. Kalau tiap hari lu nontonnya. Covid berapa yang meninggal. Covid berapa yang sakit. Covid begini. Covid begitu. Itulah yang akan tumbuh dalam hati lu. Oke. Saat kemarin gua lagi takut banget. Itu yang bener-bener. Satu pewahyuan juga dalam hati gua. Dalam pikiran gua. Adalah pada saat. Peter. Petrus ya. Berjalan di atas air. Peter. Tuhan bilang. Kan Tuhan kadang-kadang bilang. Kita untuk keluar dari kapal kita. Takut dan ga enak. Karena badainya kenceng. Gelombangnya kenceng. So you have to. Make sure that you have the right focus. Fokus lo bukan ke badainya. Fokus lo ke Tuhannya. Karena kenapa Peter saat itu. Dari dia berjalan. Yesus bilang. Jalan aja. Dia sempet berjalan. After that. Dia goyang lagi. Dia hampir menyemplung kan. Karena dia ngeliat kiri kanan. Karena dia ngeliat kiri kanan. Ada badai. Jadi. Fokus dia tuh. Berubah. Saat fokus kita berubah. Pokoknya waktu kemarin. Saat gua sakit. Kan imun sistem badan. Lu kan harus lu jaga. Dengan apa. Agak boleh stress kan. Gak mungkin dong covid lu gak stress. Nil kemonde. Lu covid positif. Lu gak stress. Gak bisa. You can only maintain that. By apa. By trusting God. Jadi gua cuma bilang sama Tuhan. Tuhan gua hanya mau fokus. Sama elunya. Gua bukan fokus sama badainya. Karena. Saat gua berjalan di atas air. Gua bisa jalan. Kalo fokus gua ke Tuhan. Tapi begitu gua ngeliat. Covid meninggal berapa. Covid begini. Covid begini. Terus gua denger HB gua begini. Jantung gua begini. Gua goyang lagi. Dan itu bisa bikin gua tenggelam. Wow. So you have to make sure. That you have the right focus in life. Wow. Fokus lu kemana. Apa you see God himself. Or you see the storm. Karena kalo lu liat stormnya. Lu gak akan bisa jalan. Dan lu pasti drowning. Menurut gua tuh. So it's very important. Boleh tau informasi dari TV segala macem. Tapi kalo lu lagi kena covid. Menurut gua harus tutup deh. Ya. Tutup aja. You don't have. Terus kalo orang yang mati segala macem. Apa sih knowledge nya buat lu. Lu udah tau kok covid bisa bikin orang mati. Aku bisa didengerin. Ya. Sometimes you have to be ignorance a little bit. Tapi lu. Lu masukin semua pikiran hati lu. Dengan janjinya Tuhan. Dan lu. Tagih janjinya Tuhan. Tagih janjinya Tuhan. Kayak gue juga kemarin. Gue menagih janjinya Tuhan. Gue minta semua firman-firman itu. Supaya di jalankan. Dan bisa terjadi dalam hidup gue. I mean like. If I could finally conquer this disease gitu ya. This virus. Gue yakin temen-temen yang lain juga bisa. Dan percaya bahwa. In anything. Kalo Tuhan izinkan. Pasti. It makes you a better person. Pasti gitu. Wow. Pasti gitu. So. Fokus. Kayak misalnya Petrus ya. Fokus on Jesus. Gitu. Dia bener-bener fokus. Dan ketika dia fokus. Dia. Mendadak muzizatnya terjadi gitu. Ketika dia lagi di luar kapalnya. Dia berjalan di air. Dia berjalan di air. Dia berjalan di air. Dia berjalan di air. Dia jadi balik jadi manusia lagi. Jadi balik ke dunia lagi basically gitu. Ketika dia. Ketika distract sama. Ya. Yang tadi ya. News, noise dan lain-lain gitu. And we have to remember. That we still live in this world. That full of distraction. Hmm. Berita yang gak baik. Hal-hal yang mungkin diluar ekspektasi kita. Hmm. Cowok ganteng yang bukan suami kita. Ya apa ya? Iya dong. Iya dong. All that's distraction. Right? Gitu. Kalo lo udah gak di nganapak bumi sih. It's different story. Hmm. Kan semua distraction. Mel thank you so much. It's such a pleasure. Of course. You know. Being able to talk like this. Dan gue seneng banget. Gue bisa. I don't know. My faith. Kayaknya tiba-tiba kebakar berapa ribu persen. Gara-gara kesaksian lu juga. Thank you so much for this. Gue juga loh. Tadi pendengarkan lu. Ternyata saat kita preaching the word of God. Itu bukan cuma. Itu selalu pedang bermata dua ya. Ya. It hits us and it hits other person. Yes. Agree, agree. Stay safe. Stay healthy. Ya. Pastinya juga salam buat Tyson dan anak-anak juga. I'm so grateful that. Gue gak tau kenapa Mel ya. Gue ngerasa ini bukan terakhir kalinya gue ngobrol sama lu. I think your journey. Ini Tuhan masih akan menuliskan banyak lagi. Amin. Amin. Apa so many more interesting stories. For his story. Ya. Yang akan kita bicarakan lagi gitu. Tapi karena gak tau ya tadi pas gue ngobrol sama lu ada beberapa yang menurut gue. Hmm perlu gue gali lagi tapi. Belum lah. Belum saatnya mungkin nantikan gitu. So I think there will be more to come. Amin. And I cannot wait for the day. Of course. With one condition. Apa tuh? We need to be focused. Ya. Karena distraction nya banyak banget bro. Ya kan. Jangan sampe gue ke distract sama cowok bule yang kami juga. Ya kan. Sebagai. Itu juga. Ya. Okay thank you so much guys. Terima kasih banyak kalian udah ngikutin Daniel Tetangga Kamu. Dari awal sampe hari ini. Ya. Dan terima kasih banget kalian bener-bener setia banget. Dan sekali lagi gue pengen ngikutin kalo misalnya kalian punya masalah. Kalian pengen curhat. Kalian pengen ngasih tau what your struggle is and everything. Please DM ke instagram kita di at Daniel Manata Network. Ya bisa. Gitu kan. Dan pastikan juga kalo misalnya kalian ngerasa no 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 gue bener-bener gak bisa. You know I need to say it now. Tadi ada beberapa kata-kata dari Melanie yang bener-bener kena banget. Nusuk di hati lu banget. Langsung tulis di komentar bawah ini gitu. Nice. Dan ketika lu sendiri juga lagi ngalamin hal yang sama. Dan you know lu langsung aja tulis di komentar di bawah. Atau misalnya lu baca komentar di bawah. Dan kebetulan komentar ini dari orang yang lagi tersakiti. Lagi kayak melewati hal atau badai yang sangat sulit di hidupnya. Why don't you be the helper. You know gimana kalo misalnya lu komentar dan kasih semangat buat orang tersebut. Right. Gue pengen banget kita sebagai tetangga bisa saling menyanggah. Yes. Dan bukan saling menyanggah. Right. That's nice. Thank you so much guys. Again kita akan ketemu lagi mingin depan di Daniel Tetangga Kamu. Dengan pastinya tamu atau tetangga yang gak kalah kerennya dari Melanie Ricardo. Thank you so much. Bye guys. Bye guys. God bless. God bless. Guys selesai sudah pembicaraan gue dengan Melanie Ricardo. Dan ini luar biasa banget kalo misalnya kalian pengen nonton full episode nya secara langsung. Dari awal sampe habis tanpa kepotong-potong. Well besok akan gue upload seperti biasa jam 4 sore. Jadi jangan kelewatan kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga gue berikutnya. Peace out. Bye. 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 Bye.